Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sarolangun Waldibakri mengatakan, pihaknya hingga kide masih memperlakukan kebijakan Work From Home atau UFH untuk pegawai 50%. Ini sesuai surat edaran dari Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 67 Tahun 2020. Surat edaran tersebut merupakan perubahan surat edaran Menpan RB No. 58 Tahun 2020 tentang sistem kerja ASN dalam tatanan normal baru. Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona berkategori resiko sedang atau oranye, pejabat pembina kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor atau work from office. Paling banyak 50% pada unit kerja instansi yang berlaku mulai dari lingkup OPD hingga kejamatan. Pemkap Sarolangun memberikan kebijakan kepada Kepala OPD untuk mengatur secara internal siapa saja pegawai yang WFH. Masih dalam kondisi WFH karena sampai saat ini bahwa untuk wilayah Kabupaten Sarolangun masih dalam kondisi orange dan zonanya zona orange atau kuning. Jadi kita masih menggunakan 50 di rumah, 50 di rumah, 50 di rumah, 50 di rumah. Untuk pegawai kecematan masih berlaku di BPH juga? Sama peratu seluruh Kabupaten. Karena dia tidak melihat zona kecematan. Sementara untuk kantor pelayanan, Pemkap Sarolangun minta ASN melakukan penyederhanaan proses pelayanan dengan lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat saat berada di tempat kerja masing-masing. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.